Pemirsa kita akan bergabung bersama rekan-rekan dari TV One Biro Medan untuk melihat seperti apa suasana sahur di sana. Kita sudah bersama reporter TV One, Nofri Afandi. Assalamualaikum, selamat pagi Nofri. Bagaimana dengan waktu menjelang sahur di sana? Waalaikumsalam Aditya, Nugro dan juga pemirsa. Tadi saya sempat berkeliling-keliling kota Medan untuk mencari santapan sahur saya pada hari ini. Namun akhirnya saya berhenti di salah satu kedai lontong ini menarik perhatian saya karena ini saya lihat cukup ramai oleh pembeli meskipun ini masih pukul sekitar pukul 2 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Di mana nanti waktu imsa kota Medan ini sekitar pukul 5 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Dan saya melihat memang ini banyak sekali pilihan-pilihan makanan yang memang menjadi fokus utamanya adalah lontong Medan. Nah ini saya akan ajak Anda pemirsa untuk melihat apa saja sajian yang disediakan di toko lontong Buana Medan ini. Kita bisa lihat pemirsa ini ada berbagai macam gorengan ya kemudian ini ada rendang, ikan goreng dan berbagai macam makanan lainnya yang dapat dipadukan dengan menu-menu berat seperti lontong kemudian ada soto juga dan ada juga nasi gurih pemirsa. Nah ini memang sepertinya kedai lontong Buana ini memang buka itu di setiap pagi ataupun dini hari menjelang waktu sahur dan banyak diburu oleh masyarakat kota Medan untuk menjadi pilihan mereka untuk santapan sahur mereka untuk bulan puasa Ramadan ini. Saya akan coba berbincang juga pemirsa dengan pedagang di sini. Bang boleh berbincang bang nama saya bang? Faisal. Bang Faisal. Bang ini kedainya memang buka pukul berapa bang biasanya? 12 bang. 12 malam ya? Itu setiap harinya di luar bulan Ramadan juga sama? Ya di luar bulan Ramadan juga kayak gitu. Juga sama ya bang. Ini memang di hari-hari biasanya juga ramai seperti ini bang? Seperti itu biasa bang. Nah ini biasanya untuk bulan Ramadan apa memang yang datang ini khusus untuk makan di sini atau memang juga untuk santap sahur juga? Dia bisa dari orang begadang mungkin. Tapi yang biasanya kalau di bulan Ramadan dia orang sahur banyak. Nah bang ini ada menu apa aja sih bang yang dijual di sini? Ada lontong sayur, gurih, sama soto ada. Nasi sayur juga ada. Yang paling favorit nih bang di buru pembeli khususnya warga kota Medan ini apa bang biasanya? Biasanya kita nasi gurih bang. Guri ya. Tapi ini yang menarik perhatian juga lontong Medan ini khas juga bang ya. Nah ini biasanya di satu menu nasi gurih ataupun lontong Medan ini ada apa aja bang topping-topping yang diletakkan? Ada ayam, ada telur, ada pergedel, ada gorengan juga. Ini biasa sampai pukul berapa bang bukannya? Kita jam 12 sampai jam 7 pagi. Jam 7 pagi ya? Untuk di bulan Ramadan? Untuk di bulan Ramadan juga sama. Tetap sama ya? Berarti tetap melayani masyarakat yang tidak berpuasa juga ya? Saya pukul jam 7 pagi. Oke. Nah bang ini biasanya bisa habis berapa porsi nih bang satu harinya? Untuk khusus mungkin lontong Medan ini? Kurang 300-400 porsi. Itu semua menu? Ya. Untuk semua menu bisa 400 porsi ya satu harinya ya? Oke. Terima kasih bang Faisal dan informasinya. Nah pemirsa tadi saya sudah pesen. Bang pesanan saya mana bang? Ini ya? Lontong Medan Rendang ya? Nah ini dia pemirsa pesanan saya yaitu lontong Medan dengan topping rendang. Nah saya sudah gak sabar nih pengen cobain. Langsung aja kita cari tempat duduk pemirsa. Nah. Ini dia pemirsa lontong Medan dengan rendang. Dipadukan dengan rendang yang tentunya ini sangat menggugah selera sekali. Ini kita bisa lihat ya saya akan bongkar dulu nih ada apa aja nih di sajian lontong Medan ini. Kita bisa lihat ini ada cabai tentu untuk menjadi penyedap rasa lontong ini ya dengan cita rasa pedasnya. Kemudian ini ada surundeng juga dan tentunya yang tadi saya pesen rendangnya. Ini dia pemirsa daging rendang yang dipadukan dengan lontong Medan ini tentunya akan sangat lezat sekali. Dan menjadi makanan sahur yang sangat luar biasa saya nih pemirsa untuk Ramadan tahun ini. Nah pemirsa saya akan cobain ya. Ada bihun juga pemirsa ada bihun. Kemudian ada baru macam ini ada juga tempe dan sayur-sayuran lainnya. Oke saya akan cobain ya pemirsa. Memang yang membedakan lontong Medan dengan lontong sahur biasa pemirsa ini isiannya lebih variatif. Ya tadi seperti yang kita lihat ada surundeng, ada berbagai macam penak-penak lainnya, ada tempe, ada kerupuk, dan ada bihun juga. Ini tentu menjadi cita rasa yang cukup lezat dengan gurih dari kuah santan lontong Medannya. Dan cukup pedas dengan cabai tadi yang dipadukan dan juga bumbu rendang yang cukup spesial nih. Nah ini saya akan coba lagi dengan daging rendangnya. Ini cukup empuk pemirsa, tidak sulit untuk dipotong. Ini dia daging rendangnya pemirsa saya akan cobain. Kayaknya lebih enak untuk digigit langsung nih. Daging rendangnya sangat empuk dan rasanya tentu pasti sudah tidak heran lagi ya pemirsa. Rasa rendang ini sangat enak sekali. Pedasnya pas, tidak berlebihan. Dan tentunya ini sangat cocok bila dipadukan dengan lontong Medan rasa gurih dari kuah santannya dan dari bumbu rendangnya yang ini paduan lontong kuliner khas Medan dengan kuliner Padang Sumatera Barat ataupun Minang nih pemirsa. Jadi ini sangat cocok sekali. Kemudian ini ada juga tambahan kerupuk merah yang menjadi topping utama juga nih. Pemirsa ini saya sampai keringatannya karena ini cukup pedasnya ini cukup bikin nagih. Meskipun pedas tapi bikin saya nggak berhenti untuk pengen makan lagi dan pengen makan lagi. Dan saya akan ingin melanjutkan makanan sahur saya ini pemirsa dan bagi anda yang bingung nih mau makan sahur apa khususnya di Kota Medan ini bisa menjadi pilihan. Yang bingung mau cari makanan di luar lagi nggak masak mungkin di rumah mencari makanan di luar ini bisa menjadi pilihan yaitu lontong buwana yang berada di jalan ayam-ayam di Kota Medan. Yang sudah pukul dari pukul 12 pagi dan bagi anda yang beragama muslim mungkin bisa sampai imsak ya. Tapi untuk yang non-muslim ini bisa dibeli hingga pukul 7 pagi. Demikian Aditya. Terima kasih Nofri Avandi. Selamat bersantap sahur dengan lontong Medan Rendang yang begitu menggiurkan.